Hai aliran agama baru di Indonesia sekarang ini banyak muncul aliran baru dari berbagai komunitas bahkan setiap orang berlomba-lomba mendirikan sebuah komunitas yang kemudian dijadikan aliran baru secara global aliran baru sering muncul dan lebih banyak ada di daratan Cina dan Amerika Latin hal ini sudah terjadi beberapa dekade terakhir tanpa disadari Indonesia pun sudah dimasuki oleh aliran baru termasuk di Nusa Tenggara Timur aliran kepercayaan baru yang muncul ini bernama gereja Tuhan yang maha kuasa dan diketahui juga bahwa kepercayaan baru ini datang dari Cina dengan sebutan kilat dari timur aliran kepercayaan baru ini berkembang melalui media sosial dan sudah merambah ke berbagai daerah termasuk Manggarai dan Manggarai Barat dalam keterangan yang diberikan oleh Kepala Kesebangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur Johannes Octovinus aliran kepercayaan baru ini menganggap istri sebagai Tuhan atau mentuhankan istrinya di Manggarai ada kepercayaan gereja Tuhan yang maha kuasa itu menyebar dari Cina sana dari satu keluarga suami istri begitu yang mentuhankan istrinya ujar Octovinus kepada awak media usai rapat pembentukan tim pengawas aliran kepercayaan atau pakem di Aula Kejati Nusa Tenggara Timur Octovinus menambahkan sang istri dianggap sebagai pengganti Tuhan Yesus yang turun kedua kali di dunia menanggapi adanya aliran kepercayaan baru yang dianggap menyimpang tersebut Octovinus mengatakan bahwa pemerintah kabupaten bersama kepolisian setempat sudah melakukan pendekatan dengan keluarga tersebut dan mengambil semua buku-buku kepercayaannya Octovinus juga berharap agar masyarakat tidak mudah tergiur untuk masuk ke dalam kepercayaan yang melenceng itu selain itu ada juga sekelompok orang yang menganut agama baru bernama agama muslim menggegerkan warga kabupaten solok Sumatera Barat aliran keagaman tersebut sebenarnya sudah dirintis sejak tahun 1996 satu kelompok masyarakat di Nagari Sumani Kecamatan Koto Singkarak Kabupaten Solok yang menamakan agama muslim ini mengakui Tuhannya adalah rabbi rabbi bagi mereka berarti yang menciptakan bukan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian nabinya adalah Nabi Ibrahim bukan nabi Muhammad sejumlah aturan di agama muslim ini jauh berbeda dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ajaran agama muslim ini tidak mewajibkan sholat tetapi mewajibkan mengingat rabbi tidak berpuasa tapi harus mengendalikan hawa nafsu selain itu kewajiban berhaji hanya untuk para guru bagi pengikut yang ingin pergi berhaji bisa diwakilkan kepada guru artinya seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak dipercayai oleh pengikut agama muslim ini diduga ajaran ini dibawa oleh salah seorang warga kota Padang ke Solok setelah belajar di kota Surabaya Jawa Timur sejak tahun 1996 kami sudah pantau dan melakukan investigasi soal agama muslim ini kesimpulannya MUI menyatakan agama muslim ini bukan bagian dari Islam mereka sudah keluar dari Islam kata Sekretaris Umum MUI di Kabupaten Solok El Yunus Asmara dengan dinyatakan bahwa agama muslim ini bukan merupakan agama Islam MUI merasa tidak berkewajiban melakukan pengawasan dan pemantauan kepada para pengikutnya hanya saja diperlukan pembinaan agar ajaran ini tidak mempengaruhi orang Islam untuk murtad seperti mereka yang perlu itu sekarang adalah perhatian dari lembaga yang memiliki perhatian kepada orang Islam agar ajaran ini tidak merusak iman orang Islam dan akhirnya menjadi murtad seperti mereka katanya dan disamping itu El Yunus mengaku MUI sulit untuk berdiskusi dan saling bertukar wawasan pasalnya mayoritas guru dan pengikutnya tidak memahami Islam dan Tauhid apalagi rata-rata tidak berpendidikan rata-rata mereka tamat SD dan tidak berpendidikan keinginan untuk memahami dan mempelajari Islam maupun Tauhid juga tidak ada jadi susah berdialog dengan mereka katanya dari pantauan MUI Kabupaten Solok jumlah pengikut agama muslim ini berjumlah puluhan orang yang tersebar di Nagari Sumani Koto Sani dan Rumbak namun dari informasi yang berkembang ajaran serupa juga ada ditemukan di Kabupaten Dar Masraya apakah ada kaitan ajaran yang serupa di Dar Masraya itu dengan agama muslim di Solok kami ini tidak tahu tapi ajarannya sangat mirip ada juga di Dar Masraya ucapnya El Yunus juga meminta agar MUI Sumatera Barat dan pusat untuk pemerhatikan agama muslim ini pasalnya tidak hanya berkembang di Kabupaten Solok tetapi sudah ada Dar Masraya dan kota Surabaya selain itu ada juga seorang pria asal Kabupaten Maros Sulawesi Selatan membuat GGR lantaran mengirimkan surat kepada pemerintah untuk keluar dari agama Islam dan hendak membuat aliran kepercayaan baru surat pengajuan tersebut belakangan viral di berbagai platform media sosial dalam suratnya pria berusia 39 tahun ini menunjukkan pengajuan pindah agama dan membuat aliran kepercayaan baru itu kepada Presiden RI ketua DPR dan MPR RI menteri agama hingga pemerintah Kabupaten Maros aliran kepercayaan yang hendak dia buat adalah aliran kepercayaan terhadap kesempurnaan Tuhan Yang Maha Esa dengan ini mengajukan langsung permohonan kepada pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai perihal permohonan izin resmi dari pemerintah untuk mengubah aliran kepercayaan semula Islam menjadi aliran kepercayaan terhadap kesempurnaan Tuhan Yang Maha Esa tulis Suleiman dalam surat permohonannya Suleiman juga menjelaskan bahwa aliran kepercayaannya ini tidak menyalahi ajaran dalam Pancasila hal tersebut ia nilai sejalan dengan sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa hal tersebut tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa dan toleransi bagi semua warga negara Indonesia atas Bineka Tunggal Ika jelasnya Olehnya itu lanjut Suleiman dirinya berharap agar pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan izin kepada dirinya untuk membuat aliran kepercayaan baru tersebut agar segala hal yang berkaitan dengan aliran kepercayaannya dapat beralas hukum yang kuat Terima kasih telah menonton!